Marcelino Ferdinand berjanji akan mencetak setidaknya satu gol untuk KMSK Denzel. Hal ini setelah dirinya menjadi starter kembali untuk kedua kalinya dan menghadapi tim yang sama. Marcelino Ferdinand kembali ditunjuk sebagai starter KMSK Denzel di laga kedua menghadapi SL16. Susunan pemain KMSK Denzel versus SL16 di playoff degradasi devisi 2 Liga Belgia 2022-2023 sudah dirilis. Menariknya, ponderkit timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menjadi starter untuk KMSK Denzel. Dalam pertandingan ini, Marcelino Ferdinand kembali mendapatkan kesempatan untuk menjadi starter. Mungkin sang pelatih sangat tahu bahwa sang pemain bisa membuat pertahanan SL16 kewalahan di babak pertama. Pasalnya, strategi ini sangat jitu kemarin dan membuat Marcelino mendapatkan standing ovation dari penonton di stadion. Tak hanya itu, pembuktian sebelumnya, Marcelino Ferdinand tampil ciamik di laga uji coba antara KMSK Denzel versus KV Ostenda yang digelar pada Kamis 23 Februari 2023 lalu. Di laga tersebut, eks pemain Persebaya Surabaya bermain sebagai starter dan mencetak gol debutnya untuk KMSK Denzel di menit ke-73. Selain mencetak gol debut, Marcelino juga berhasil membawa KMSK Denzel meraih kemenangan atas KV Ostenda dengan skor meyakinkan 3-1. Tampaknya, penampilan di laga tersebut membuat pelatih KMSK Denzel, yakni Mark Grossgien, terpikak. Hal itulah yang membuat Marcelino, akhirnya diberikan kepercayaan kembali untuk menjadi starter di laga KMSK Denzel. Kedua kali di starting eleven untuk Kasimi dan Marcelino, tulis keterangan pada unggahan KMSK Denzel. Tentunya, sangat diharapkan Marcelino Ferdinand bisa tampil menggila dan unjuk gigi. Hal itu demi membawa KMSK Denzel meraih kemenangan di laga kali ini. Sebab KMSK Denzel sangat membutuhkan poin penuh. Mengingat mereka kini menduduki posisi kedua di klasmen sementara playoff degradasi grup B kasta kedua Liga Belgia 2022-2023. Dengan mengoleksi 42 poin dan terpau dua angka dari Lemel yang menduduki posisi puncak klasmen. Jadi, menurut kalian, gimana nih? Apakah Marcelino akan kembali menunjukkan aksinya, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.